selamat sore juga buat teman-teman semua saya mau sapa dulu yang lagi on camp lagi yang ganteng-ganteng dan juga cakep-cakep cantik-cantik ada Adrian, Andri hai, ada Jonathan ada Brother Rocky juga ada Ana dan juga Timothy, dan juga selamat sore buat semuanya, hai ada Priska juga, shalom selamat sore, sebelumnya suara saya jelas nggak ya Andri? jelas kok jelas nanti saya minta izin untuk saya boleh share screen juga ya oke, sebelumnya perkenalkan nama saya dengan Roy Alvis saya punya satu orang istri dan satu orang baby baru berumur 16 bulan dan juga setiap hari saya bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta sejak Januari kemarin sebenarnya sudah bisa masuk kantor tapi karena Februari setelah Sincia itu kenaikan kasus COVID cukup tinggi jadi kembali lagi work from home nah tapi kita berharap kedepannya semakin meredah dan kita bisa kembali beraktifitas normal semua dan kerinduan kita sama semua itu kita bisa bertemu secara offline langsung di on-site ya jadi kita nggak lagi via Zoom kita langsung ketemu semua bersama-sama mau muji menyembah Tuhan pada sore hari ini kita berbahas terkait dengan pelayanan tadi sudah dijelaskan sedikit dengan Andri bahwa sebelumnya sudah dibahas terkait pedoman jadi pelaku doa dan firman kemudian masuk ke komunitas dan sekarang pelayanan berarti kalau kita bisa simpulkan ini adalah berbicara mengenai roda rohani sebagai roda ini berarti tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain harus semuanya ada supaya roda ini bisa berputar karena kalau salah satunya nggak ada berarti tidak berbentuk roda maka nggak bisa berputar tentu porosnya adalah Kristus nah berbicara mengenai pelayanan tadi Andri juga sempat singgung terkait saya sudah melayani saya mau share aja saya mulai bertobat saya ingat persis itu di tahun 2012 itu ketika saya pertama kali ikut SHDR berarti praktis sudah 10 tahun saya menjalani hidup di dalam masa pertobatan karena namanya pertobatan itu nggak ada expirednya ya sampai selama kita hidup ini kita menjalani terus semakin hari semakin disempurnakan nah tentu dalam perjalanan ini kita pasti tidak boleh munafik bahwa kita pasti mengalami up and down kadang sebagai tim pelayan pun teman-teman disini juga sudah banyak yang lebih dulu melayani lebih dulu dipakai oleh Tuhan mungkin ada merasakan saat-saat tertentu on fire sangat berapi-api dalam melayani Tuhan tapi saat-saat tertentu merasa kering merasa semakin jauh dari Tuhan merasa bahwa pelayanannya kok gini-gini aja ya bahkan saya kemarin ada yang sharing ketika saya ngobrol-ngobrol dengan sama tim pelayanan saya dulu melayani di dalam tim PD Stefanus di gereja Christopherus Grogo ketika padat kan kita misalkan jadwal pelayanannya itu cukup padat ya dalam seminggu itu selalu ada jadwal entah itu untuk pelayanan atau hanya sekedar untuk berkumpul untuk berbicara koordinasi meeting nah ketika ada jadwal kosong itu mereka merasa senang sekali merasa bahwa wah malah pelong tapi ketika ada jadwal pelayanan mereka jadi merasa terbeban nah dari sini kita sudah mulai lihat bahwa ada sesuatu yang salah justru ketika kita ada jadwal pelayanan malah merasa terbeban tapi ketika jadwalnya kosong mereka sangat senang berarti ada sesuatu yang salah nah makanya sore hari ini kita akan coba berbicara nanti saya akan share saya akan berbicara dulu dari lingkup secara luas secara luas secara gereja katolik nanti karena kita tergabung dalam satu institusi gereja katolik saya akan berbicara dulu mengenai secara gereja katolik secara besarannya nanti kemudian kita akan semakin mengkerucut sampai kepada tentang esensi dari pelayanan itu sendiri nah untuk mengawali saya boleh bilang bahwa setiap daripada kita semua tentu dipanggil untuk melayani karena apa? karena ada roh Tuhan dalam diri kita nah roh itu selalu memberi berbeda dengan daging daging itu selalu apa ya pengennya mengambil untuk diri kita untuk ego kita dalam artian sederhana begini daging kadang kita kan kita ini manusia kita ada daging kita ada roh kita nah ketika di saat-saat tertentu daging kita yang lebih memerintah kita mungkin kalah dengan rasa capek rasa malas rasa bosan ngantuk jadi kita sudah mulai jenuh akhirnya meninggalkan pengen tapi ketika roh yang lebih memerintah kita bisa mengalahkan daging dan kita bisa berapi-api dalam melayani nah dalam arti yang sederhana dalam kita sebagai manusia kita kan ada pikiran ada hati ini yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain ada akal budi ada pikiran dan juga ada hati kita nah saya selalu bilang bahwa ketika kita melayani itu kan memberi berarti kita memberi segala apa yang ada di dalam diri kita segala apa yang Tuhan percayakan pada kita contoh kalau hari ini Tuhan percayakan mulai berbicara mengenai sederhana dulu ya percayakan uang atau Tuhan percayakan gaji atau Tuhan percayakan bisnis yang sukses berarti kalau kita dipanggil untuk melayani kita juga mau memberi uang itu untuk pelayanan kalau Tuhan sudah memberikan kita pikiran akal budi yang kecerdasan berarti kita pun juga mau memberikan buah pikiran kita untuk pelayanan dan Tuhan sudah mengandung gerakan hati berarti kita juga mau memberikan hati kita untuk pelayanan dan kita masih bisa bernafas hari ini berarti Tuhan masih memberikan nafas hidup hidup kita berarti kita pun juga mau memberikan hidup kita untuk pelayanan secara sederhana melayani selalu memberi memberi apapun itu mulai dari uang talenta waktu hati pikiran bahkan hidup kita kita beri nanti kita belajar dari Yesus sendiri yang dia menyerahkan nyawanya untuk penjaga sebagai tebusan bagi kita semua saya akan share screen dulu ya selamat menikmati oke sudah mulai ya sudah tampil ya sudah muncul kita mulai dari secara garis besar tugas gereja ada lima tugas gereja yang pertama adalah gereja sebagai koinonia artinya apa persekutuan sebagai anak-anak bapak dengan pengantaran kristus dalam kuasa roh kudus berarti disini adalah persekutuan perkumpulan orang-orang yang percayakan Yesus Kristus kita semua ini sedang berkoinonia sedang bersekutu sedang berkumpul nah inilah gereja di awalnya tugas utama gereja sebagai koinonia bahkan gereja pun dibangun di atas keluarga gereja yang paling kecil adalah keluarga dimana ada suami istri dan ketika Tuhan menganugerahkan anak suami istri dan anak itulah gereja dan keluarga bertemu dengan keluarga yang lain akhirnya membentuk suatu komunitas semakin besar gereja pun juga semakin besar sampai dengan hari ini yang kedua tugas gereja adalah sebagai kerikma kerikma dimana setiap daripada kita ini yang sudah berkumpul bersekutu dipanggil untuk mewartakan injil injil adalah kabar gembira dan injil adalah menuliskan tentang Yesus Kristus jadi kita semua dipanggil sebagai kerikma pelayanan sabda untuk mewartakan injil kabar baik itu cepat dari siapapun yang berikutnya tugas gereja adalah liturgia artinya dalam perayaan ibadat secara resmi dengan ungkapan doa doa-doa kita ungkapan-ungkapan kita dibalut di dalam suatu ibadat resmi di dalam perayaan di dalam suatu gereja nah yang berikutnya tugas gereja inilah nanti yang kita akan lebih tekankan adalah gereja sebagai diakonia tindakan nyata untuk melayani sesama dengan semangat kasih nah karena kalau melayani kita bisa aja melayani semangatnya bukan kasih kita bisa aja kadang kalau kita melayani tapi misalkan ada embel-embel di belakang itu atau ada motivasi-motivasi yang belum murni nah inilah yang nanti kita minta kepada Tuhan untuk semasa perjalanan hidup kita untuk Tuhan boleh memurnikan motivasi hati kita dalam melayani karena sederhananya motivasinya hanya kasih dan kasih itu selalu memberi bahkan kasih yang terbesar adalah kasih yang berkorban nah kalau teman-teman nanti sudah sampai melayani sampai berkorban ya memang itulah panggilan kita tindakan seseorang di dalam suatu gereja yang sangat nyata dalam melayani sesama terakhir gereja dipanggil menjadi martiria tugas gereja serta ambil ambil bagian untuk menjadi saksi kita semua ini saksi saksi siapa saksi kristus bagi siapa bagi dunia kita ini setiap orang kan dipanggil beda-beda mungkin saya dipanggil di di marketplace di perbankan di keuangan ada teman-teman yang dipanggil mungkin sebagai pengusaha punya usaha atau ada teman-teman yang dipanggil di dunia infotainment entertainment atau apapun itu latar belakang atau apapun kepercayaan Tuhan dalam kehidupan teman-teman teman-teman dipanggil semua menjadi saksi di situ istilah sederhananya martiria dimana kita ini menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan nanti kita berbicara lebih lanjut mengenai hal itu berikutnya dalam gereja golongan orang beriman kristen pengikut kristus berarti ada tiga golongan yang pertama adalah golongan para imam atau dengan bahasa lainnya bahasa asalnya klerus golongan klerus kita semua tahu yaitu para pastor Pak mudang Pak uskop itu golongan imam semua klerus ada juga golongan biarawan kaum religius frater suster itu semua golongan biarawan dan yang paling terbesar diantara golongan orang beriman kristen golongan awam siapa itu kita semua disini kita semua termasuk golongan awam maka oleh karena itu dokumen gereja di salah satu dokumen gereja di lumen gentium secara tegas disitu ada tertulis mengenai tugas dan peran kita sebagai golongan awam karena kalau kita mau lihat secara jumlah secara statistik paling besar adalah golongan awam kalau mau gereja ini menjadi garam dan terang menjadi memberikan pengaruh dan dampak positif pada dunia ini berarti golongan awam ini memiliki andil yang sangat-sangat besar kita semua termasuk di golongan awam ini kita lihat di dalam dokumen gereja di lumen gentium ini dengan bahasa dokumen gereja ketika diterjemahkan disitu tertulis seperti ini saya bacakan tugas sebagai seorang awam adalah menguduskan dunia meresapi pelbagai bidang urusan duniawi dengan semangat kristus berarti tugas awam kita diutus dalam dunia bukan untuk kita tercemar oleh dunia tapi justru kita ini diutus ke dalam dunia untuk menguduskan dunia meresapi berbagai bidang urusan duniawi segala aspek kehidupan di dalam dunia ini dengan semangat kristus agar semangat dan cara hidup kristus mengolah seluruh dunia bagaikan ragi garam dan terang seperti tadi awal saya bilang jadi ragi garam dan terang sehingga kerajaan Allah bisa hadir di tengah masyarakat wah luar biasa ya setiap daripada kita mengemban tugas ini loh ini dari gereja dari gereja yang mau setiap daripada kaum awan kita mengemban tugas ini kita menjadi ragi garam dan terang sehingga dengan keberadaan kita kita menghadirkan kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan luar biasa dan inilah panggilan kita mulai dari saat ini anak muda sekarang ini masih kuliah berarti kita dalam tanda kutip dituntut menghadirkan kerajaan Allah di dalam kampus di dalam universitas serang kerja kita berarti bisa menghadirkan kerajaan Allah sebagai garam dan terang di kantor bisnismen bisnis woman entrepreneur kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap dealing bisnis kita dalam setiap negosiasi dalam setiap kita mengambil keuntungan segala macam strategi bisnis kita menghadirkan kerajaan Allah luar biasa ini tugas kita sebagai seorang awam dengan kata lain sebelum masuk pada saat ini adalah kalau boleh saya meringkas ya esensi dari pelayanan yaitu apa yang kita pikirkan buah dari pemikiran kita itu bukan dari Tuhan dan kita berikan dengan kuat-kuat serokudus tentunya dengan pertolongan rahmat Tuhan jadi kalau melayani apa yang kita bagi dari pemikiran kita kita tentu mempunyai harapan ini bisa mengubahkan pikiran orang lain juga apa yang keluar dari hati kita bisa mengubahkan hati orang lain juga dan apa yang keluar dari hidup kita bisa mengubahkan hidup orang lain ini esensi dari pelayanan oleh karena itu kalau kita sudah tahu esensi dari pelayanan dimana kita mau menyentuh kehidupan orang lain berarti disitu ada dasarnya yang tidak bisa dilepaskan antas satu dengan yang lain yaitu doa dan pelayanan kita bisa doa kita bisa rutin rosario pujian penyembahan kemudian kita ikut kegiatan kegiatan rohani itu iman pernyataan iman pengungkapan iman kita dengan doa kita dengan kita ikut doa rosario ke gereja itu pernyataan iman tapi yang lebih penting adalah penyataan iman seringkali kita hanya berhenti sampai di pernyataan iman doa oh doa ekaristi ekaristi misal online misal online doa rosario doa rosario baca kitab suci baca kitab suci tapi kita belum sampai kepada penyataan iman jadi iman yang diwujud nyatakan karena ada tertulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati itu bisa kita ibaratkan bahwa kalau kita hanya doa doa aja Tuhan Tuhan kita doa tanpa ada suatu tindakan nyata sebenarnya kita belum menyatakan iman kita belum nyata iman diwujudkan di dalam pelayanan daripada kita nanti kita akan dipanggil untuk melayani mulai dari sekarang mulai dari teman-teman sekarang sekarang pun teman-teman juga sudah dipanggil untuk melayani pelayanannya apa sederhana ini saya ngomong aja misalkan sebagai Zoom suatu PD pelayanan sederhana adalah kehadiran itu paling sederhana sekali ketika ada persekutuan doa ketika ada meeting ketika ada pembahasan dia hadir aja itu sudah bentuk pelayanan dalam artian apa dia sudah mengorbankan ada memberi waktunya yang mungkin bisa dipakai untuk yang lain tapi dia pakai waktu untuk menghadiri suatu pertemuan misalkan PD seperti sore hari ini atau nanti meeting rapat tim pelayanan dengan dia hadir aja dia sebenarnya sudah melayani tapi lebih daripada itu dia kan masih memberikan waktu dengan dia terlibat memberikan pemikiran memberikan hatinya memberikan hidupnya bahkan nanti memberikan uangnya memberikan segalanya nah inilah yang dimau dari pelayanan itu jadi gak hanya sekedar hadir doang diem pasif tapi kita mau kasih dong buah pemikiran hati kasih tangan kita kita mau kerja kita mau memberikan hidup kita kita mau memberikan uang kita untuk pelayanan nah inilah yang dimau pernyataan iman iman kita menjadi nyata iman kita menjadi jelas terlihat ada wujudnya wujud nyata kita masuk sekarang di dalam pembacaan injil ya di matius 20 ayat 26 sampai ke 28 saya boleh bantu untuk anak anak boleh ini yang terlihat di depan saya anak anak boleh tolong bacain dari matius 20 ayat 26 sampai 28 silahkan masih di mute sorry tidaklah demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barang siapa ingin menjadi terkekemuka di antara kamu hendaklah ia menjadi hambamu sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus ya di dalam perikop ini matius 20 ayat 26 28 ini adalah suasana ketika di saat itu ibu dari ibu dia meminta untuk Tuhan nanti ketika one day engkau datang menjadi sebagai raja yang memerintah tolong dong ini kedua anakku taruh di sisi kanan dan di sisi kerimu biarlah memerintah bersama-sama dengan engkau tapi Yesus ngomong oh bukan seperti itu dunia mungkin memandang orang yang berkuasa memerintah memimpin dengan mengandalkan kuasanya tapi bagi Yesus dia bilang tidaklah demikian diantara tadi kan dia mau minta pengen menjadi di sebelah kanan Yesus di sebelah kiri Yesus ketika Yesus memerintah sebagai raja tapi kalau engkau mau menjadi besar diantara kamu justru Yesus ngomong gini hendaklah ia menjadi pelayanmu pelayan identik dengan hamba pelayan identik dengan orang yang melakukan pekerjaan bahkan dimana orang gak mau melakukan pekerjaan itu sederahnya gini pelayan melayani saya mau konotasinya misalkan pelayan di suatu ruah makan atau pelayan dimana itu pelayan itu ibarat dia adalah pekerjaan yang melayani dia mengambil posisi di bawah di bawah artinya dia mengambil posisi dia yang melayani orang-orang yang lain supaya orang-orang lain itu terlayani dengan baik dan seolah-olah statusnya di atas mereka dia melayani tapi ketika bayangkan ketika tidak ada si pelayan itu ini semua gak akan berjalan suatu bisnis restoran gak ada pelayan restoran gak akan bisa berjalan nah maka itu Yesus bilang dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu hendaklah ia menjadi hambamu jadi sangat jelas sekali kepemimpinan Yesus bukan untuk sebagai memerintah dengan kuat dan kuasanya tapi dia melayani dengan seperti kelemah lembutannya dia melayani sebagai hamba dan kita kalau lihat sebagai hamba hamba itu sederhana dia gak neko-neko dia hanya gini aja hamba itu tuannya ngomong apa A ya dia lakukan A tuannya suruh B ya dia lakukan B nah setiap daripada kita ini kan hamba Kristus kalau kita boleh bilang hamba Tuhan bahkan di pekerjaan pun kita ini sebagai hamba Tuhan maka seringkali kalau teman-teman pernah dengar ada orang yang bilang dia adalah hamba Tuhan sepenuh atau hamba Tuhan part time kalau saya boleh bilang ya semua daripada kita ini kita semua ini hamba Tuhan sepenuh kita ini full timer hamba Tuhan karena apa karena kita di pekerjaan pun misalkan pekerjaan kantoran jam 8 to 5 jam 8 sampai jam 5 itu pun kita bekerja kita bekerja bukan seperti untuk manusia tapi kita bekerja untuk Tuhan karena kita tahu persis di Alkitab di Injil tertulis bahwa promosi datang dari atas promosi datang dari surga promosi datang dari Tuhan jadi ketika kita bekerja di kantor terlepas dari gaji kita berapa hari ini terlepas dari kita sudah bosan atau terlepas dari ini pekerjaan yang gak aku sukai tapi kita tahu kita bekerja untuk Tuhan nah pola mindset ini yang kita mau mulai ubah dan ketika kita pola mindset ini berubah hati kita pun juga berubah maka lihat hidup kita tidak akan sama lagi dan ini saya alami saya mau share sedikit dari kehidupan saya saya lulus kuliah mungkin sudah banyak yang tahu cerita saya saya kuliah itu 6 tahun bisa bayangkan kuliah yang seharusnya 3,5 atau 4 tahun saya kuliah saya maunya kayak anak SD gue mau kuliah 6 tahun itu pun lulus biasanya kalau orang kuliah lama kan lulusnya IP-nya bagus ya bisa 3,8 bahkan perfect 4 saya lulus kuliah cuma IP-nya cuma 2,3 dan saya ingat persis ketika itu saya melamar suatu pekerjaan dan gaji pertama itu 1,5 juta dan saya mencukupkan diri dan saya benar-benar merasa bahwa ini berkat dari Tuhan karena apa? karena bagi saya mujizat saya bisa dapat kerja dengan IP 2,3 pada saat itu itu mujizat sekali karena semua lowongan itu selalu tertulis pada zaman saya semua lowongan itu minimal IPK 2,8 kalau hari ini mungkin sudah jarang kalau hari ini fresh graduate mungkin ditulis syarat minimal IPK 3 mungkin zaman saya masih 2,8 saya apply aja dan diterima maka bagi saya itu mujizat sekali 2,3 bisa dapat kerja langsung itu merupakan apply perusahaan yang ketiga perusahaan 1,2 gak ada panggilan yang ketiga langsung dapat jadi setelah saya lulus kuliah bulan ketiga saya langsung kerja maka saya tahu karena ini berkat dari Tuhan saya benar-benar kerja setelah itu sampai dengan hari ini kalau saya boleh menoleh ke belakang Tuhan yang buka jalan semua karena saya sadar saya bukan dari keluarga kaya dan saya sadar saya juga gak pintar-pintar banget dan saya sadar saya pun juga English-nya pas-pasan hari-hari ini kan semua dituntut English menjadi bahasa yang kedua apalagi saya di bank yang internasional English itu sudah semakin harus ngomong harus presentasi email semua English saya itu kadang nulis email aja untuk English itu mikirnya aduh ini grammar-nya bener enggak ya itu nulis email aja itu saya bisa mikir sampai hampir berapa menit sendiri dan itu membuat saya saya bekerja hari ini saya mau kerja ini untuk Tuhan karena saya tahu yang berperan bagi saya ini bukan saya tapi ada Tuhan dan sampai dengan hari ini kalau saya flashback wow Tuhan sudah buka jalan luar biasa sekali Tuhan sudah buka jalan buka jalan sampai dengan hari ini dan saya yakin dan percaya kalau hari ini teman-teman sudah dipercayakan saya gak tahu teman-teman di sini mungkin masih ada yang bergumul tentang pekerjaan saat ini atau bisnisnya sedang down tapi ingat ketika kita dipercaya Tuhan lima roti dua ikan yang hari ini ada kita bener-bener lakukan seperti untuk Tuhan nanti lihat ada dua belas bakul yang tersisa dan dua belas bakul yang tersisa itulah bagian kita untuk kita menjadi pelayan kita dipanggil bukan untuk diri kita atau keluarga kita aja tapi kita dipanggil untuk memberi mereka semua di luar lingkaran kita pasti ada dua belas bakul yang tersisa ketika kita bisa manage lima roti dan dua ikan dan dua belas bakul yang tersisa itu adalah bagian mereka yang harus kita layani berikutnya sama seperti anak manusia bukan untuk dilayani melayankan untuk melayani ini Yesus berbicara melayani dirinya dia menyebut dirinya anak manusia aku datang bukan untuk dilayani melayankan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang Yesus aja ngomong seperti itu Yesus pada saat itu memang dia 100% manusia tapi dia juga 100% Allah dia saat itu memposisikan dirinya menjadi anak manusia nah dia ngomong seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi kalau kita melihat sisi Tuhan Yesus dia adalah 100% Tuhan seharusnya kan kita melayani Tuhan dia aja Yesus memberikan suatu teladan bahwa dia datang untuk melayani bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang dia sampai mau mati bagi kita jadi hari ini kalau kita diperhadapkan di pekerjaan contoh ya ini anak-anak muda semua saya yakin di dalam marketplace semua di pekerjaan kok sampai kita disalah mengerti atau sampai kita dimarahin bos atau sampai kita nggak mengalami kenaikan gaji bahkan di masa-masa ini ada pemotongan gaji segala macam saya mau aja saya paham kebutuhan hidup semakin naik ya nggak mungkin semakin turun ya karena kita semakin bertambah dewasa banyak kebutuhan apalagi ini anak nanti yang mau married mau punya rumah pertama punya kendaraan nanti belum untuk anak segala macam selalu naik kebutuhan saya tahu tapi satu hal ketika di pekerjaan diperhadapkan suatu keadaan tidak mudah ada satu kekuatan pandang salib karena disitu sudah ada satu pribadi yang memberikan kita suatu teladan dia sudah mati bagi kita dan dia sudah mengatasi kematian dia mengatasi dosa dia mengatasi maut bayangkan kematian aja sudah diatasi oleh Tuhan Yesus apalagi hanya cuma persoalan di pekerjaan persoalan keuangan ya apalagi masa depan khawatir itu semua kita mau pandang salib ada muncul kekuatan dan itulah yang membuat saya pun hari ini juga nggak gampang di masa-masa pandemi by the way ini kan sudah hampir dua bulan ya cepat sekali waktu kemarin baru aja tahun baru kemarin juga baru aja kayaknya tahun baru Imlek mau masuk tahun macan sekarang tinggal seminggu sudah bulan Maret cepat banget di dalam pekerjaan saya di bagian untuk bisnis untuk target pasti ya untuk di bank rasanya sangat menantang kadang itu sampai aduh capek selalu mikir target gimana ini karena ini pertaruhan pekerjaan juga kalau target nggak achieve bisa di cut juga karena kan bisnis nggak mau tahu penting target harus capai tapi saya selalu pandang salib karena saya sudah lihat wah luar biasa keajaiban-keajaiban di masa lalu maka saya pun juga yakin di masa depan pun juga pasti ada kewajib keajaiban mujizat dari Tuhan oleh karena itu masuk di dalam yang terakhir dengan ini saya akan selesai nanti kita akan tutup dengan doa melayani sebagai seorang tim pelayan jadi pertama yang sudah pasti kita akan dipanggil untuk melayani dimana Tuhan percayakan hari ini kalau teman-teman sekarang dipercayakan Tuhan masih menjadi anak punya papa dan mama ya layanilah keluarga layanilah papa mama layanilah cici, dedek, adik seperti engkau sebagai hamba Tuhan bagaimana tapi ketika teman-teman sekarang dipromosikan oleh Tuhan dulu jomblo sekarang punya pacar ya layanilah pacarmu seperti sebagaimana engkau sebagai seorang hamba Tuhan nanti kalau ini masuk ke dalam hati dan pikiran kita kita gak akan aneh-aneh karena kita tahu kita ini hamba Tuhan yang ditempatkan di pekerjaan yang ditempatkan di keluarga yang ditempatkan nanti menjalin relasi dengan lawan jenis ketika teman-teman dipromosikan lagi udah married ya layanilah pasanganmu sebagai seorang hamba Tuhan teman-teman pasti tahu sebagai seorang hamba Tuhan bagaimana berlakunya bagaimana berkatanya namanya aja hamba Tuhan sebagai wakil Tuhan di dunia ini kita melayani membawa nama besar Tuhan membawa nama Yesus dalam kehidupan kita nah maka oleh karena itu sangat penting untuk kita melakukan check up mobil aja setahun sekali atau setiap 5.000 atau 10.000 km harus tune up harus di check up masuk bengkel di check semuanya dan manusia pun kesehatan kita perlu setiap beberapa tahun sekali medical check up yang kita sering lupa spiritual check up padahal ini hal yang paling penting kalau boleh jujur ya segala hampir semua permasalahan di dunia ini kalau kita mau tarik benang merahnya kita mau benar-benar jujur terbuka sama Tuhan ya akan disingkapkan biasanya akar permasalahannya adalah akar masalah rohani spiritual entah apapun itu perselingkuhan lah perceraian lah segala macam masalah-masalah dalam kehidupan kita biasanya persoalannya akar rohani dalam akar rohani nah maka itu perlu banget melakukan spiritual check up yang pertama untuk kita bisa check up diri kita sendiri secara spiritual ya pertama yang selalu dinilai adalah kita ini untuk refleksi diri kita pertama relasi dengan Tuhan bagaimana sih relasiku dengan Tuhan semakin jauhkah semakin dekat semakin dingin atau semakin hangat semakin intim adakah kualitas hubungan adakah kuantitas jadi gak hanya kualitas tapi ada kuantitas semakin lama hubungan dengan Tuhan ada jam-jam tertentu dengan Tuhan perlu dicek relasi dengan Tuhan ini yang paling penting yang mendasari karena kalau relasi dengan Tuhan aja ketika kita melakukan spiritual check up kita merefleksikan dalam kehidupan kita kita hening kita mulai berpikir ambil waktu untuk think just berpikir think merenungkan kita mulai sadar dengan kita mengundang roh kudus mungkin ada hal-hal yang disingkapkan wah relasi kita dengan Tuhan udah mulai jauh nah ini sudah mulai satu centang spiritual check up relasi dengan Tuhan kemudian yang kedua relasi dengan keluarga kita gak mungkin apalagi sebagai anak muda mungkin disini masih ada yang banyak yang belum married kita sebagai posikasi sebagai anak kalau kita dipakai di pelayanan tapi relasi kita dengan orang tua atau relasi kita dengan saudara kakak cici dedek gak lagi hangat semakin jauh gak ada waktu buat mereka mulai cek justru ini gak sehat spiritual check up seperti ini relasi dengan keluarga mulai di cek karena seharusnya orang-orang yang dipakai di dalam pelayanan relasi dengan keluarganya akan semakin dekat yang dulunya mungkin gak bisa mengampuni papa mamanya sekarang bisa mengampuni dan mendoakan yang dulu kepahitan dengan ciciknya dengan dedeknya dengan siapa sekarang semakin hangat semakin bisa berdoa bersama dalam keluarga nah kalau ini hal-hal sederhana ya kalau gak ada mesbah doa di keluarga tapi kita malah sering pelayanan keluar kemana-mana mendoakan orang sakit mendoakan kemana-mana pelayanan ke penjara tapi keluarga sendiri gak pernah didoakan nah hati-hati ini spiritual check yang kedua perlu dilakukan ini yang pertama dengan Tuhan yang kedua relasi dengan keluarga harus dilakukan check up yang ketiga baru relasi dengan sesama dengan teman kantor dengan teman-teman pelayanan dengan teman-teman sekolah teman-teman kampus dengan tetangga dengan teman-teman paroki gimana relasi kita ini spiritual check up yang ketiga yang keempat pandangan orang tentang kita nah ini biasanya kita butuh masukan dari orang lain karena setiap daripada kita selalu ada blind spot blind spot itu artinya apa yang menurut kita selama ini baik-baik aja tapi ternyata bagi orang lain itu gak baik atau kadang hal-hal yang gak bisa kita nilai diri sendiri ada blind spot ada sisi-sisi yang perlu orang lain yang kasih masukan perlu orang lain yang memberikan saran kritik nah ini perlu dan ini kalau pandangan orang tentang kita ini terkait juga kemarin dengan komunitas kita perlu komunitas salah satunya ini untuk kita minta mereka jujur karena dia saudara seiman yang menginginkan kita bertumbuh kita ingin jujur tolong doakan kasih masukan atau apa pendapat muntah aku perlu nah kemudian yang cek yang berikutnya adalah cek perkataan kita kalau kita sudah mulai pelayanan kemana-mana tapi perkataan kita kok ini ya seringkali membuat orang terluka atau kita gak bisa menjaga kata-kata kita atau kata-kata kita ini mulai sering keluar kata-kata yang pesimis gak mungkin bisa lah aduh kamu pesimis pokoknya kita selalu ngomong gak bisa dulu atau kata-kata yang apa ya atau kita mulai bersungut-sungut mulai sering mengeluh nah ini mulai cek karena sebagai seorang hamba Tuhan dipakai dalam pelayanan kalau perkataan kita sudah seperti itu ini ada suatu warning mulai dicek nah terakhir yang perlu dicek adalah sikap dalam perbuatan perbuatan tingkah laku kita gimana nah inilah yang perlu untuk kita cek semuanya supaya di dalam kehidupan kita ini kita benar-benar menjadi hamba Tuhan hamba Tuhan yang benar-benar Tuhan mau pakai secara luar biasa terus diangkat menjadi kepala dan bukan ekor terus naik dan bukan menjadi turun sebelum kita doa saya mau kasih satu hal aja terkait dengan kata-kata hamba Tuhan karena daripada kita sering dengar hamba Tuhan tapi ada satu esensi ada suatu nilai yang saya mau bagi adalah hamba dari Tuhan berarti yang terutama dan pertama yang harus kita dengar yang harus kita taati yang harus kita layani yang harus kita serve ya apapun itu adalah Tuhan jadi sebelum kita melayani sesama sebelum kita melayani keluarga orang lain gereja kita persekutuan doa kita maka kita perlu ambil waktu untuk melayani Tuhan tadi disinggung juga oleh Patricia Novi ya seperti Maria dan Martha di Perikop itu teman-teman sudah pernah baca bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik ketika dia duduk diam di bawah kaki Yesus mendengarkan setiap firman setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir Yesus sedangkan Martha melayani sibuk sekali gak ada yang salah sebenarnya dia mempersiapkan segala sesuatu tapi Yesus bilang apa Martha Martha engkau menyusahkan dirimu dengan segala perkara tapi lihat Maria dia mengambil satu bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya dan itulah yang terbaik dari kita bagian yang terpenting terutama terbaik daripada kita adalah relasi kita dengan Tuhan maka kenapa di spiritual check up yang pertama adalah relasi kita dengan Tuhan terakhir saya mau ajak teman-teman semua untuk sama-sama mendoakan ini setelah itu kita nanti akan tutup dengan satu lagu saya tergerak untuk tadi ketika pujian pujian ini mulai terngiang karena saya merasa mungkin disini ada beberapa yang sudah mulai apa ya bukan malas melayani tapi sudah mulai ada hal lain yang membuat fokusnya mulai terpecah bercabang hal lain itu juga bukan hal yang buruk bukan dia teralihkan oleh dosa atau apa tapi dia teralihkan oleh kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan manusia selama hidup hujian ini gak ada yang salah tapi hasratnya dia akan terlukan tidak tidak sedalam sehangat seperti dulu awal dia disentuh oleh Tuhan masa itu nanti akan tergerak untuk menyanyikan satu pujian ini dan kita akan sama-sama berdoa sebelumnya kita sama-sama ajak-ajak semua untuk mendoakan yang ada di layar teman-teman 3, 2, 1 ajak-ajak kami supaya memilih untuk melayani sejadalah hati kami supaya tidak memperhitungkan berapa berkat yang akan kami terima dari melayani mampukan kami untuk melayani walau pekerjaan itu tidak mendatangkan berkat materi jangan biarkan kami melayani ala kadarnya hanya karena pekerjaan tidak penilai ekonomi jangan biarkan kami untuk melayani sesuka kami tanpa disiplin hanya karena pekerjaan adalah pekerjaan sampingan kami jangan biarkan kami melayani dengan bermalas-malasan dan tidak profesional hanya karena pelayanan itu kami lakukan secara sukarela Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin materiastis ini mampukan kami untuk kembali mengingat arti melayani amin teman-teman mungkin tahu lagu ini teman-teman mungkin nanti bisa sama-sama menyanyikan lagu ini ini bercerita mengenai seberapa jauh kita berlari dari Tuhan tapi Tuhan yang akan menghampiri kita dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan ku berlari mendaki ke langit namun engkau ada di sana aku terbang dengan sayap fajar diam di ujung bumi namun tanganmu menuntun ku selalu bahwa ku mendekat padamu engkau Tuhan Allah mahatahu betapa basyatnya kuasamu hadirat hadiratmu hadiratmu kini penuhiku penuhiku bahwa ku mendekat padamu engkau Tuhan Allah mahatau tahu tahu betapa pada siapnya kuasamu hadiratmu kini penuhiku penuhiku bahwa ku menekat padamu engkau Tuhan Allah mahatahu betapa dasyatnya siapnya kuasamu hadiratmu hadiratmu kini penuhiku bahwa ku mendekat padamu bahwa ku mendekat padamu bahwa ku mendekat baik padamu perintuan kerinduan kami oooh ini hati kami ini hidup kami Kami serahkan Pakai kami Tuhan Kami rindu Yesus Oh Ya Rabbala Ya Ramaiya Santo We worship You We worship You Yesus Yesus We love You Lord Kami mengasihimu Kami mengasihimu Allah Bapak di surga Engkau tahu dan engkau mengenal Setiap dari nama kami satu persatu Engkau sudah mempersiapkan Rancangan masa depan yang indah Dan penuh harapan bagi setiap Daripada kami Perbuatlah kami seturut dengan rencanamu Karena kami yakin dan percaya Apa yang engkau rancangkan Melebih apa yang dapat kami rancangkan Sendiri dalam kehidupan kami Ya Allah Bapak Kami terbuka Akan panggilanmu Akan pemakaianmu dalam hidupku Ya roh Allah Bekerjalah sebebas-bebasnya Dalam kehidupan kami Kami rindu akan jamahmu Sentuh dan ubahkan hati kami Dan terus pakai kami Sebagai kemuliaanmu Tuhan Ini kami Tuhan Kami mau serahkan Setiap hati Hidup Dan juga setiap Angan-angan rencana Dan masa depan kami Hanya ke dalam Tangan kasihmu Dan biarlah Segala apapun Yang boleh kami lalui ke depannya Kami boleh yakin dan percaya Bahwa Allah ada di pihakku Siapa yang menjadi lawanku Terima kasih Tuhan Berajar terus Dalam kehidupan kami Ini kami anak-anak muda Yang rindu Untuk engkau pakai Lebih lagi Semua doa ini kami haturkan Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang bersama dengan Allah Bapak Dalam persekutuan Dengan roh kudus Amin Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Yesus loves you